Pemirsa di tahun 2018 ini, pemerintah Papua Barat berencana melakukan pelebaran ruas jalan sepanjang 20 km dari Jalan Baru Dr. Andus Esau Sesa hingga ke wilayah Maruni. Sesuai rencana, ruas jalan tersebut akan dibuat menjadi dua jalur. Sering berjalannya waktu, sebagai ibu kota Papua Barat, Kabupaten Menokwari terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Jumlah penduduk dan bertambahnya volume kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Untuk mengurai kemacetan, pemerintah Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2018 memiliki program perluasan jalan. Salah satunya di ruas jalan Dr. Andus Esau Sesa hingga ke wilayah Maruni. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat, Heri Gerson Saflembolo, saat diwawancari awak media mengatakan, rencana pelebaran jalan utama di Kabupaten Manokwari yang sekaligus merupakan ruas jalan Trans Papua Barat sedang dalam tahap komunikasi dengan pihak Direkturat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat terkait desain yang dibuat. Sedangkan untuk pelepasan adat, Pemprov Papua Barat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari. Dalam tahun ini ada sosialisasi, itu pelebaran jalan Esau Sesa ini. Rencana kita ini dalam minggu ini kita akan koordinasi dengan Balai. Karena status ruas jalan ini status ruas jalan nasional. Hanya kan status ruas jalan nasional ini hanya kan kita semua punya kepentingan. Kepentingan maka memang dari teman-teman dari Balai ini sudah menyiapkan desainnya. Desainnya sudah ada. Nah desain ini yang nanti kita akan bahas bersama lagi untuk kita akan sudah pantas dan wajib kita harus tingkatkan kapasitas jalannya. Artinya volume kendaraan ini kan sudah cukup padat dan ruas jalan ini adalah jalan utama. Karena semua aktivitas perkantoran, pemerintahan, Tuhan pergi di daerah ini. Saflem Bolo juga menambahkan rencana pelebaran ruas jalan Dr. Andus Esau Sesa hingga ke wilayah Maruni kurang lebih sepanjang 20 km dan direncanakan dua jalur. Sedangkan total lebar lahan yang dibutuhkan sekitar 23 meter. Namun masih akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Kita rencana dua jalur. Mudah-mudahan dua jalur ini kan kondisi existing sekarang ini kan tidak memungkinkan. Kondisi existing sekarang ini kan jalan ini hanya datang-datang 6 meter saja. Nah sementara di sebelah kiri kanan ini sudah bangunan. Nah untuk itu ya kalau mau efektif bagus, ya kita butuh lahan 23 meter. Supaya jalan itu benar-benar jalan yang bagus. Artinya jalan itu yang ideal adalah kelengkapan-kelengkapan jalan juga. Itu kalau standar yang bagus. Tapi kan kita akan lihat kondisi yang ada di lapangan. Artinya kesiapan lahan itu sebesar seberapa yang kita bisa butuhkan ya mungkin semaksimal itu. Dengan adanya rencana pelebaran ruas jalan Dr. Andus Esau Sesa hingga ke wilayah Maruni, nantinya setiap bangunan yang tidak memiliki surat izin otomatis akan terkena dampak pelebaran. Jimmy Tabisu mengabarkan.